Guna mempercepat upaya kebakaran hutan dan lahan, Gubernur Sumsel Hermandero didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Firly Bahuri dan Pangdam Dua Sriwijaya, Meijen TNI Irwan, turun langsung ke Desa Penyandingan, kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, memadamkan api di lahan warga yang berada di sekitar PT Dinamika Graha Sarana. Kendati terasa panas dan sesak, Gubernur Sumsel dibantu Satgas Karhutlah berupaya keras memadamkan area gambut yang terbakar dengan luas 5 km di area perkebunan tebu ini pada Rabu 19 September 2019. Hermandero, Gubernur Sumsel mengatakan akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang sengaja membiarkan dan membakar lahan dengan tidak ada pencegahan dini. Salah satunya yang terjadi di PT Dinamika Graha Sarana, kendati berada di luar lahan perkebunan, namun tidak ada pencegahan dan upaya pemadaman dari pihak PT Dinamika Graha Sarana. Sementara itu, Rois Pasaribu, manajer PT Dinamika Graha Sarana menjelaskan upaya pemadaman telah dilakukan dengan berkoordinasi bersama TNI Polri dan BNPB Oki di lahan yang terbakar. Namun luasnya area, serta terbatasnya alat pemadaman membuat lahan yang terbakar semakin meluas. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Gubernur Sumatera Selatan Hermandiru menegaskan kepada pihak PT Dinamika Graha Sarana dalam waktu satu minggu, tidak dapat memadamkan kebakaran lahan di areanya akan segera mencabut izin perusahaan yang akan disampaikan melalui Bupati Oki. Tim Liputan Sriwijaya TV